Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kali ini kita coba ditanjakan ya setelah kemarin diturunan kita coba ditanjakan kita simulasi berhenti ditanjakan dan coba kalau jalan lambat atau merayap ditanjakan tapi ini berhubung jalannya tidak rame ini cuma simulasi aja ya dari jalan yang tanjakan yang rame gak ketemu kemarin ada yang nanya ya bagaimana kalau di jalan yang nanjak dan macet gitu tapi gak nemu jalannya ini semua saja mudah-mudahan jalan belakang kosong jadi gak mengganggu pejalan yang lain depan itu tanjakan ya ini saya posisi kedua jadi kalau ditanjakan kalau memang kita gak perlu berhenti kita perlu melambat kita melambat aja ya oke ini udah mulai nanya ya kita melambat aja kalau memang perlu berhenti ya bentar ini belakang ada motor nanti gak mengganggu motor ya kalau memang perlu berhenti misal ya misal depan berhenti oke kita berhenti kita kopling kita rem ya ini jadi gigi 2 untuk angkatan lagi ini gigi 1 ya misal depan udah jalan kita angkat kopling perlahan kalau tanjakan gak terlalu tinggi kita perlu pakai handrail ya kemudian kita lepas lepas rem pindah ke gas sama kopling ini main setengah kopling seperti ini misal berhenti lagi kita kopling lagi kita rem lagi ya kalau agak lama kita bisa pakai handrail atau rendangan ya kalau takut mundur kita pakai handrail misal depan udah jalan ini gigi 1 ya ini kita tambah gas angkat kopling dan lepas handrail seperti ini oke ini kita mulai jalan lagi gigi 1 jadi kurang lebih seperti itu cara stop and go di tanjakan atau tanjakan pas jalan macet ya ini misal depan rame lambat ya lambat aja ini gigi 1 kita kopling opon ke 2 oke ya jadi sebetulnya semoga bermanfaat memberikan rakan semua memberikan rakan pemula terutama ya yang sedang belajar laki-laki manual belajar atau belajar semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi terima kasih